Intro Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atwi Pemayaran Jakarta, Meijen TMI Tugas Ratlano menyatakan terjadi penurunan tingkat kunian selama 2 minggu terakhir tepatnya sebelum libur panjang sebelum libur panjang RSD Wisma Atlet dihuni sekitar 44% pasien namun per Senin 9 November kini tinggal 36% tidak ada lonjakan kasus yang disebabkan oleh libur panjang pada Oktober lalu saat ini Tower 4 RSD Wisma Atlet ditutup karena tak ada kegiatan dan belum difungsikan kembali tempat isolasi hanya dipusatkan di Tower 5 yang saat ini diisi 539 pasien positif tanpa kejala jadi kalau kita lihat hari ini kita bandingkan dengan katakanlah Oktober akhir ya sebelum libur panjang sebelum libur panjang kita lihat laporan di sana untuk tower apa namanya untuk perawatan covid yang ringan dan sedang itu 44% dan hari ini tadi laporan pagi itu 36,0% jadi saya kira dari angka itu memang ada penurunan di sana ya jadi belum terlihat adanya suatu pengaruh dari libur panjang di rumah sakit darurat covid-19 Wisma Atlet dan mudah-mudahan ini terus berlanjut bahwa ini tidak ada pengaruh gitu ya dan kalau kita lihat yang di flat isolasi mandiri juga sama waktu itu kira 23%an ya lebih sedikit gitu ya saat ini 17% jadi dari kelihatan tren disini bahwa kita belum melihat mudah-mudahan tidak ya mudah-mudahan tidak kurvanya terus semakin menurun dan melandi menurun menunjukkan bahwa belum ada suatu keterpengaruhan khususnya di rumah sakit Wisma Atlet ini jadi kita berharap bahwa ini betul-betul memang cerminan ya mudah-mudahan tidak ada keterpengaruhan di rumah sakit darurat covid-19 Wisma Atlet untuk mempercepat proses penyembuhan pasien positif covid-19 pihaknya mengimbau pasien agar selalu berpikir positif juga mengajak pasien olahraga setiap pagi untuk menjaga imunitas tubuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati